What's up guys, kembali lagi ke vlog gue kita kembali lagi ke vlog gue hari ini gue ada liputan yang menurut gue sangat informatif dan edukatif banget tapi sebelum kita ke liputan, wah hari ini OOTD dulu ya atasnya jelas, bajunya no limits lalu celana juga no limits lalu ada kos kaki spesial dari Courtside ID kemarin ini thank you banget, thank you udah ngirimin gue kos kaki ini kos kakinya enak banget sih anti bau sih, itu yang gue paling suka dari kos kaki ini featurenya dan kita abis ini akan jalan ke mobil nanti gue pas di mobil akan bikin introductionnya kira-kira acara apa sih yang gue ingin liput so let's head up guys gue sekarang ini sudah menuju ke GBK Arena untuk meliput Universitas Indonesia Internal Game ini kontennya akan edukatif dan juga informatif karena gue yakin dari kalian pun akan menanyakan tentang apakah kita boleh olahraga ataupun juga bermain basket di saat pandemi seperti ini jawabannya adalah boleh karena badan kita butuh exercise, badan kita harus aktif dan juga sehat agar kita tidak mudah terjangkit dari virus asalkan tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga kejujuran dari orang-orang yang akan berpartisipasi jadi di internal game ini menarik banget sebelum gue boleh meliput pun gue harus ngisi 2 form yang pertama adalah form kejujuran dimana di tes psikolog gue gue isi formnya itu jujur atau tidak dan juga yang kedua adalah form kesehatan dimana gue harus ngasih tau nih 2 minggu sebelum ini gue ngapain aja kemana aja dan juga apakah gue bermain basket ataupun juga gue ada gejala-gejala penyakit atau tidak ini demi keselamatan dan juga kenyamanan semua pemain yang nantinya akan bermain dan ini formnya harus dijawab dengan jujur ini penting banget karena kalau ada yang boong aja ini akan membahayakan pemain-pemain lainnya jadi harus dijawab dengan jujur untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan nah lalu yang paling menarik adalah sebelum bermain semuanya pun pemainnya itu harus menjalankan PCR antigen agar aman semuanya dan juga gak ada yang aktif ya sama sekali jadi itu adalah step-step yang menurut gue bisa jadi standar ke depannya bila orang ingin bermain pick up game ataupun scrimmage agar lebih aman dan juga mungkin tim-tim ABL pun mungkin juga bisa menjalankan protokol kesehatan seperti ini agar semuanya aman jadi gue sangat senang untuk meliput pertandingan hari ini kayaknya ada Harits juga yang bermain hari ini jadi gue penasaran jadi kita langsung aja jalan masuk ke GBK Arena nah sekarang giliran gue yang akan di PCR antigen siap nih Rocky ini udah pernah ya? udah pernah oke cek dulu namanya betul? Rocky betul? ya betul ya oke wah belum ternyata udah dibuat kaget dulu nih gue wah udah sering nih tapi tetepnya nervous loh wah udah sering banget di rumah juga nyolok sendiri padahal tapi tetep aja ada tegang-tegangnya ternyata terakhir minggu lalu seminggu yang lalu gak ada klurn ya udah 2 minggu ya oke kirinya apa kanan? apa aja oke kalau mau batuk batukin aja relax oke oke sudah wah dalam juga ya kebel kayaknya udah ya hahaha udah biasa wah lumayan tuh ngilu juga masih hidungnya tapi walaupun udah sering oke sekarang kita lagi bersama sama commissionernya nih pak komish idam jadi untuk baik jadi untuk bermain di UI internal game ini kita perlu isi apa aja dan juga perlu menjalankan protokol apa aja jadi kita bilang sistemnya namanya pregame assessment di pregame assessment itu sebetulnya mengadopsi standarnya WHO tapi kita agak modifikasi sedikit sesuai dengan kebutuhan kita kalau secara umumnya ada 5 tahapan yang pertama harus sehat sehat tuh bukan berarti hanya bebas dari covid tapi lu bener-bener harus sehat lu gak punya penyakit apapun yang kedua lu isi assessment di assessment itu banyak pertanyaan seputar kehidupan lu kegiatan lu baik di rumah maupun di kantor ataupun di tempat lainnya yang ketiga itu covid test lu harus ikutin covid test standar kami sekarang udah swab anti-gain jadi sebelum ikut bermain harus dipastikan udah punya swab anti-gain yang keempat wawancara itu adalah bentuk verifikasi sama validasi dari assessment itu yang form yang diisi satu-satu itu nah dari situ muncul risk level dan keputusan dan rekomendasi apakah satu pemain ini boleh ikut main atau enggak gitu rok ini jadi pertama kali tuh bisa nemuin metode kayak gini tuh gimana lu sampe pengen bikin internal game terus dengan standar protokol kesehatan kayak gini nah itu seru sih jadi kayak kerjaan gua kayak nge-drive gua untuk kerjain hal ini jadi kerjaan gua tuh kan menginspeksi sama mengakses kesehatan lah dari banyak equipment-equipment di migas nah gua tuh pengen banget main basket gua kalo dirumah aja gak bisa kayaknya jadi gua dan temen-temen gua lagi pengen main basket nih tapi dengan aman ya udah jadi kemuncul juga tuh ide untuk bikin kayak gitu bikin kayak semacam risk assessment kita sebutnya itu risk assessment kita harus jujur ya jawabnya ya jujur siap thank you dam good luck gotcha go pengen mustang jump go 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 kau go 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati